Intro Polres Asahan bersama Forkopimda Kabupaten Asahan melakukan giat pemusnahan barang bukti narkotika jenis ganja dan sabu yang dilaksanakan di halaman Polres Asahan. Dalam pemusnahan barang bukti narkotika ini sebanyak 20 kg ganja kering dan 11 kg sabu dimusnahkan dengan cara dibakar dan direbus. 20 kg narkotika jenis ganja kering ini diperoleh atas temuan masyarakat yang diretakkan seseorang di depan rumah warga yang selanjutnya diamankan oleh pihak Kodim 0208 Asahan dan Mapolres Asahan. Pemusnahan barang bukti narkotika ini juga turut disaksikan oleh dua orang tersangka yang berhasil diamankan petugas setelah mendapat kekuatan hukum yang tetap. Sebelum dilakukan pemusnahan terhadap barang bukti dilakukan uji keaslian narkoba dari laboratorium dan forensik Polda Sumatera Utara. Kapolres Asahan AKBP Faisal F. Napi Tupulu berjanji akan bekerja keras untuk membersihkan peredaran narkotika baik di dalam maupun di luar lingkungan personilnya dan jika ada yang terbukti terlibat akan dilakukan tindakan tegas. Pemusnahan barang bukti narkotika jenis ganja dan sabu-sabu yang telah berhasil kita ungkap untuk barang bukti ganja sebanyak 20 bal kurang lebih 20 kilo dan untuk barang bukti sabu-sabu sebanyak 11 bungkus kurang lebih sekitar 16 kilo lebih hampir 17 kilo. Dari Sumatera Utara, Agus Salim, Tribrata TV, Salam Tribrata. Minyak tanah lagi, minyak tanah lagi. Terima kasih telah menonton